Asrama mahasiswa Unila Asrama mahasiswa Unila, atau disebut juga Rusunawa Unila, merupakan salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Universitas Lampung. Asrama ini tentunya memudahkan terutama bagi mahasiswa baru yang berasal dari luar kota Bandar Lampung, untuk tinggal selama studi di Unila. Bagaimana kondisi asrama Unila ini? Let's just check this video out. Informasi dan kontak asrama Unila paling gampang itu via IG-nya, IG BPU underscore Unila seperti tampak di sini. Kalau kita klik di asrama Unila, maka akan redirect ke halaman ini, di mana kita bisa melihat segala informasi mengenai asrama Unila, atau disebut juga Rusunawa Unila ya. Dari sini saja sebenarnya sudah cukup banyak informasi yang bisa kita peroleh. Pertama adalah terkait dengan fasilitas di Rusunawa Unila, meliputi ranjang dan kasur, kursi dan meja belajar, lemari ya, balkon per kamar, kemudian kamar mandi dalam atau di luar, pos keamanan 24 jam, serta dekat dengan kantin, warung, musola, dan area parkir luas, free listrik, free air, dan free wifi. Terdapat pula link untuk daftar asrama Unila berupa QR Code, lalu informasi harga bahwa start from 1,2 juta per semester. Ini murah banget loh, karena artinya per bulan itu kan hanya 200 ribuan ya. Kalau di scroll ke bawah, maka terdapat informasi kontak WhatsApp dari Rusunawa Unila tersebut. Tentunya bisa dihubungi dan gercep juga kok untuk reply-nya ya. Kalau dari image yang ini, kita bisa mengetahui daftar harga detil nih, dari gedung B dan gedung C ya, masing-masing lantai. Tadi yang disebutkan start from 1,2 juta itu adalah gedung B lantai 4, karena makin ke atas harga sewanya semakin murah. Gedung C tampak harga sewanya lebih mahal dibandingkan gedung B, karena memang gedung C ini lebih baru. Dari informasi di sebelah kanannya, ini kelihatan perbedaan gedung B dan gedung C, di mana di gedung C itu, tiap kamar memiliki kamar mandi dalam. Sedangkan di gedung B itu sifatnya adalah kamar mandi publik, jadi terdapat 8 kamar mandi per lantai. Selain itu juga di IG ini terdapat beberapa video singkat terkait Rusunawa Unila. Sedangkan yang ini adalah alur pendaftaran detil asrama Unila, dimulai dari pengisian form pendaftaran via online. Kemudian kita juga harus menyiapkan berkas yang meliputi surat pernyataan tata tertib ya, surat pernyataan kebersihan, fotokopi kartu keluarga 2 lembar, serta fotokopi KTP 2 lembar. Calon penghuni kemudian mesti melakukan konfirmasi ke admin asrama via WA, kemudian datang ke asrama pada hari pertama, ini wajib didampingi oleh orang tua atau wali. Lokasi pertemuan staf pengurus asrama Unila, kemudian mahasiswa dan orang tua adalah di kantor gedung C asrama Unila pada hari kerja. Jadi seharusnya sih seluruh hal terkait dengan pendaftaran asrama Unila, kemudian fasilitas yang akan didapatkan penghuni, harga sewa, kamar, dan lain-lain, ini semua sudah transparan ya. Oke, singkat cerita ini adalah hari kami mengantarkan mahasiswa yang akan menempati asrama Unila. Terlihat tadi di area parkir asrama, sudah terdapat beberapa mobil orang tua yang mengantarkan mahasiswa untuk tinggal di sini. Mobilnya semua juga pelat B ternyata. Inilah gedung C atau Rusunawa Unila yang terbaru, dengan dominan warna cat eksteriornya putih dan hijau. Kantor koordinator asrama berada di sebelah kanan, kami masuk ke dalam saja. Bertemu dengan pengurus asrama. Di sinilah berkas-berkas dokumen yang dibutuhkan akan diperiksa dulu ya, di awal. Diperiksa kelengkapannya, serta ya wawancara singkatlah dengan mahasiswa. Serta memastikan bahwa mahasiswa sudah melakukan pembayaran sewa kamar. Oh ya, by the way, itu bukti pembayaran kamarnya jangan sampai hilang ya. Kalau disebutkan wawancara sih ya enggak juga, ini lebih ke penerimaan lah. Di sini dijelaskan secara singkat mengenai tata tertib asrama dan lain-lain. Oke, ini adalah kondisi real di dalam kamar mahasiswa, lantai 1. Tampak di sini adalah lemari 2 pintu, bersusun atas bawah ya, seperti ranjangnya. Di sebelah kanannya adalah ranjang susunnya, susun 2 tingkat lah ya. Setiap penghuni tentunya harus membawa spray sendiri ya, mengenai pemilihan ranjangnya di atas atau di bawah ya itu tergantung mahasiswanya sendiri sih. Nanti mereka mengatur saja dengan teman sekamarnya. Di sebelah kanan ini tampak meja dan kursi belajar ada 4 set, karena memang satu kamar ini diperuntukkan untuk 4 mahasiswa. Di sebelah kanannya lagi tampak balkon kamar ini, kalau untuk jemur-jemur handuk dan lain-lain ya bisa di sini lah. Di seberang sana terlihat gedung B, dengan dominasi warna oranye dan putih, demikian kurang lebih suasana di asrama gedung C ini. Mahasiswa yang berasal dari pondok atau boarding school misalnya tentunya akan lebih terbiasa dengan suasana di asrama mahasiswa seperti di Unila ini. Karena saat menjalani SMA boarding school, suasananya kan mirip. Ranjang susun atas-bawah, lalu lemari yang juga mirip. Ini adalah contoh lemari yang sudah terisi nih pakaian dan peralatan lain. Oh iya lemarinya jangan lupa di alasi kertas dulu ya, kalau kami sih memang alasi dengan kertas kado. Kasurnya juga tampak sudah dipasangi spray. Berikutnya ayo kita lihat kamar mandinya seperti apa. Di luar pintu kamar mandi terdapat wastafel, pintu kamar mandi PVC anti karat, tampak bersih. Masuk ke dalam secara umum juga kamar mandinya terlihat bersih ya dan rapi, karena ini masih baru sih. Di sini terlihat kloset duduknya. Dinding tertutup keramik hingga hampir 3.4 tingginya. Terdapat exhaust di langit-langit kamar mandi. Plafonnya juga terlihat masih bagus banget, tidak ada tanda kebocoran. Ini kami perlihatkan lagi pintu PVC-nya, ini masih bagus juga ya, masih bersih. Di sebelah kiri terdapat meja serbaguna. Oh iya, mahasiswa harus membawa gayung sendiri ya. Di sebelah kirinya terlihat keran kamar mandi ini. Kerannya dihubungkan dengan shower, tapi di bawahnya juga tampak ada ember besar. Di luar kamar mandi, tepat di depan pintu ini terdapat rak sepatu lah. Ini pas untuk 4 pasang sepatu. Sedangkan di sebelah kanan rak sepatu tadi ya terdapat jajaran 4 meja kursi belajar. Tadi sudah ditunjukkan juga ya. Karena kamar di sini non-AC, jadi umumnya mahasiswa akan membawa kipas angin sendiri. Demikian secara keseluruhan fasilitas kamar di Asrama Unila, gedung C, lantai 1. Sekarang kita lihat suasana di luar kamar. Kamar yang tadi kita lihat adalah unit 9 ya. Terlihat ada pelang unit 9 di luar pintu kamar. Begini suasana di hall tengah asrama. Terlihat terdapat 2 set meja kursi di ujung-ujung ruangan. Kalau di sebelah kiri ini terdapat semacam area servis. Ada sebuah wastafel publik di sini. Kalau kami perhatikan sih aliran air dan lampunya juga oke ya menyala. Cat interior bangunan konsisten dengan di bagian luar ya. Dominan hijau muda. Terkesan bersih ya mudah-mudahan ini bertahan ya. Kebersihannya dijaga oleh seluruh penghuni lah. Di bagian paling pojok ini terdapat semacam ruang cuci gitu. Ruang cuci simple lah. Kerannya juga bagus. Airnya menyala dengan baik. Jadi mahasiswa ini bisa mencuci di sini lalu mengeringkannya di tempat lain. Atau kalau mau wuduk di sini juga bisa ya. Di depan terlihat pintu di ujung tenggara bangunan. Disediakan apar juga ternyata di sini. Bagus lah ya untuk safety para mahasiswa. Sekarang kami akan naik ke atas. Kita tunjukkan bagian lantai 2-nya seperti apa. Tangga naiknya begini. Cukup terang ya karena terdapat banyak gelas blok di sepanjang tangga ini. Di ujung atas tangga sebelah kanan terlihat terdapat apar juga. Di ujung tenggara bangunan lantai 2. Di sebelah kirinya juga sama seperti di bawah ya. Terdapat wastafel publik. Itu adalah tangga naik ke lantai 3. Karena asrama unila gedung C ini kan terdiri dari 3 lantai. Hall tengahnya seperti ini. Jadi di bagian tengah itu void. Kalau di lantai 2 ini tidak terdapat set meja kursi seperti yang ada di lantai 1 tadi. Dari bagian void ini bisa kelihatan view di lantai bawah ya. Itu di depan tampak kamar yang sudah dihuni ya. Sudah ada sandal mahasiswa yang menempatinya. Atap bangunannya transparan supaya tetap terang ke bagian dalam asrama. Bagus juga sih karena akan jadi hemat energi gitu ya. Suasana di lantai 2 juga bersih seperti di lantai 1 tadi. Kalau kamar di lantai 2 unit 22 ini adalah persis di atas kamar unit 9 di lantai 1 yang tadi kita lihat sama-sama ya. Di pertengahan gedung ini hadap ke selatan terdapat semacam lobby. Ada peta bangunan juga disini bagus ya untuk mencari arah gitu. Lobby publik ini sepertinya sih harusnya bisa dibuka ya. Tapi saat kami ada disini pintunya sedang dikunci. Saat nanti mahasiswa sudah aktif kegiatan perkuliahan sih seharusnya lobby ini dibuka gitu. Jadi bisa ke balkon luar. Kalau yang terlihat di video ini adalah musola publik yang terdapat di lingkungan asrama Unila. Ini bukan di dalam gedung C tadi ya. Kita keluar gedung C lalu musola ini ada tidak jauh dari poskuriti. Oke sekarang kami tunjukkan suasana asrama Unila dari view yang berbeda. Ini adalah area Embung B, Rusunawa, Unila. Embung B ini menjadi salah satu lokasi favorit mahasiswa penghuni asrama Unila. Ya untuk santai di sore hari atau olahraga pagi gitu ya. Oh iya kalau dari Embung B tadi kita berjalan sedikit ke arah timur. Di sana cukup banyak warung-warung jajanan mahasiswa lah. Bisa untuk opsi tempat makannya penghuni asrama Unila. Tapi sebenarnya sih mahasiswa nanti juga nyari sendiri ya. Nyari ya warung makan favoritnya lah selama menempuh studi di Unila. Oke pada video ini kami tunjukkan jika kita tadinya dari arah Embung mau menuju asrama, rutunya yang tadi. Agak sedikit naik tangga. Di depan kita tampak gedung B, 4 lantai. Dominasi warna putih, ada abu-abunya juga dan oranye ya. Di sebelah selatannya adalah gedung C yang tadi, dominasi warna hijau dan putih. Kedua gedung ini B dan C memang bersisian. Tentunya jika tinggal di komunitas seperti ini, ya untuk belajar bersama gitu sangat mudah. Pembangunan gedung B diselesaikan oleh Kementerian PUPR pada 2018. Terdiri dari 4 lantai dengan 50 unit kamar dan daya tampung hingga 198 mahasiswa. Kalau gedung C yang terakhir itu selesai dibangun pada Maret 2022. Rumah susun 3 lantai ini memiliki 43 kamar dengan total daya tampung 168 mahasiswa. Kalau yang terlihat di depan itu bisa dibilang adalah gedung A. Dibangun lebih awal dari gedung B. Jumlah kamarnya itu jauh lebih banyak daripada gedung B. Tapi saat ini tampaknya sudah tidak digunakan lagi. Dengar-dengar sih gedung A ini akan direnovasi dulu ya. Mungkin nanti setelah direnovasi bisa digunakan lagi oleh mahasiswa. Kalau di sini terlihat fasad dari gedung B. Ya, nggak beda jauhlah dengan gedung C tadi ya. Area depan gedung B ini merupakan semacam haltenya bagi bis dalam kampus Unilah. Kalau dari sepanduk tadi sih terlihat terdapat 3 jadwal shuttle bis. Bisa menjadi opsi bagi penghuni asrama untuk bepergian di seputaran kampus. Walaupun aktualnya dari informasi para mahasiswa. Karena kan jadwal shuttle itu tidak tentu sama dengan jadwal kuliah gitu ya. Untuk berjalan kaki dari asrama menuju ke ruang-ruang perkuliahan itu juga masih terjangkau kok. Pada video terlihat suasana di lantai dasar gedung A. Saat ini digunakan sebagai beberapa toko serba ada gitu ya. Kalau nggak salah sewaktu kami kesana di lantai dasar gedung A ini juga ada warung makan. Ya, bisa menjadi salah satu opsi lah bagi penghuni asrama. Jadi secara keseluruhan kondisi asrama Unilah atau disebut juga Rusunawa Unilah seperti yang kami telah sampaikan ya. Kamar yang kami ulas pada video ini bisa dibilang adalah kamar yang terbaik di asrama C. Satu kamar kapasitas 4 orang. Lokasi di lantai 1. Tadi sudah ditunjukkan juga tempat tidur susunnya 2 tingkat gitu ya. Lemari juga ada 2 pintu, 2 tingkat juga. Terdapat set meja dan kursi belajar. Serta kamar mandi di dalam kamar. Asrama Unilah memiliki beberapa tipe kamar sih. Bisa dilihat kembali detilnya di bagian awal video. Informasi tipe kamar detil bisa dilihat pada IG-nya BPU Unilah. Tersedia pula halte untuk shuttle bus Unilah di depan asrama gedung B. Untuk tempat makan juga tersedia di seputaran asrama. Mengenai laundry pakaian, biasanya mahasiswa sih akan mencuci sendiri. Jika butuh laundry pun, biasanya mahasiswa itu akan mencari di seputaran kampung baru. Cukup banyak tersedia jasa laundry di sana. Oke, demikian kurang lebih informasi seputar asrama Unilah atau sering juga disebut Rusunawa Unilah. Semoga bermanfaat. Goodbye for now. Terima kasih telah menonton!